Bunga Citra Lestari atau BCL menjadi salah satu penampil di konser Ronan Kitty di Grand Ball Room Pullman Hotel Center Park, Jakarta Barat pada Sabtu 29 Februari 2020 malam. Tampil setelah Christian Bautista menyanyikan tiga lagu saat pembuka konser yang bertajuk Romantic Valentine's Concert with Ronan Kitty. Sebelum turun panggung penyanyi asal Filipina itu, sempat mempersedahkan istri Mendiang Asrap Sinclair itu naik menemani dirinya membawakan lagu Tetaplah di Hatiku. Thank you Christian, dia yang juga menguatkan saya di momen-momen yang masih membingungkan untuk saya, ucap BCL. Di atas panggung. Setelahnya BCL ambil alih panggung dan bercerita bahwa penampilannya akan beda kali ini. Ia tampak anggun dengan mengenakan gaun panjang hitam. Mungkin yang dilihat hari ini BCL dengan yang energi yang berbeda dari biasanya. Semoga tidak menjadi masalah ya, katanya. Dalam konser itu rupanya BCL juga ditemani putra sematawayangnya Noah Sinclair. Juga keluarga dan sejumlah teman-teman dekatnya. BCL terlihat tegar ketika tampil sebagai pembuka. Sebelum Ronan Kiting naik di atas panggung, ia juga mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan kepada dirinya saat harus kehilangan orang tercinta. Ini untuk semua orang yang telah mendukung karir saya, keluarga saya, Noah, tim BCL, tutur BCL. Setelah BCL tampil, Ronan Kiting tampil ke atas panggung sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ia menghibur ribuan penggemarnya dengan membawakan sejumlah lagu hit miliknya. Terima kasih telah menonton! 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 Keluarga saya juga ada disini, ada ada saya, sekupu-sekupu saya, saya gak tau dimana, gimana ya? My whole big family, ada sekupu-sekupu saya, besar saya BCL Boys, tapi saya belum bisa teman nyanyi yang lalu-lalu yang mungkin terlalu happy, tapi gak apa-apa ya. Tapi BCL Boys-nya ada disini, mereka tetap support saya.